Intro Halo Raya, ketemu lagi dengan saya, Pujona Sukses Siang hari ini saya ada di Jalan Imam Bonjol, Surakarta alias Sulu Kemarin ada teman yang merekomendasikan, katanya di Jalan Imam Bonjol ini ada Gule Goreng Wah, lalu pertama kali saya dengar istilah Gule Goreng, langsung penasaran dan siang hari ini datang ke sini Untuk mencicipi seperti apa kelezatan Gule Goreng Pak Samit yang ada di Jalan Imam Bonjol ini Nanti kita lihat seperti apa Gule Goreng itu Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini supaya semakin besar, semakin berkembang Dan saya semakin semangat untuk meliput kuliner-kuliner di seluruh Nusantara Sambil membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita semuanya Follow juga Instagram saya, at Deteksi Ya sudah, sekarang ayo dilihat seperti apa Gule Goreng Pak Samit itu dana tinggi nasi cipi Seperti apa rasanya Halo Bu, Assalamualaikum Pak Dengan Pak Sintun ini Saya tahu, Pak Gomen Pak? Pak Gomen Pak Gomen Kalian Bu Sintun? Bu Erna Bu Erna Saya baru dengar nih, ada Gule Goreng, nah itu seperti apa ceritanya? Rasanya kriuk-kriuk Nanti kalau jangan makan, kuaikan sendiri Oh gitu, jadi itu dagingnya dari Gule itu Terus digoreng Digorengnya sampai kering ya Pak? Sampai kering Sudah berapa lama Pak ada Gule Goreng di sini itu Pak? Ya kurang lebih ya 40-an tahun 40-an tahun, Pak Samit itu ke? Ya Kalau Pak Samit itu Sintun Pak? Pak Samit itu yang punya warung Pasar Pondulu Oh gitu Sudah ada Gule Goreng dari dulu? Sudah Oh, oke Terus pindah ke Jalan Imam Bonjol ini? Ya Pindah sini kurang lebih ya 5 bulan Oh baru 5 bulan Oh, oke Bu kalau Gule Goreng satu porsi harganya berapa? 28.000 28.000 Kalau Sate Buntol tadi? 32.000 32.000 Isinya 200.000 Ini bukanya jam berapa Bu? Jam 7 pagi Jam 7 sampai jam 4 Jam 7 pagi Sampai jam 4 sore Oh, oke Nah, ini dia satu porsi Gule Goreng Pak Samit Di Jalan Imam Bonjol, Surakarta Alias Solo Jadi Gule Goreng itu sebenarnya Gule seperti biasanya Tapi daging-dagingnya itu diambil Nah, ini tadi dagingnya terdiri dari daging Babat, usus, paru Digoreng sampai kering banget Keriuk banget Nah, selain Gule Goreng Saya tadi juga pesen Sate Buntol Yang ukurannya gede banget juga Satu porsi Sate Buntol Isinya 2 Ini harganya 32.000 Nah, sekarang saya mau cicipi Gule Gorengnya dulu Tapi supaya gampang Seperti biasa Makannya saya pegang seperti ini Terus ini Gule Gorengnya saya tuang semuanya Ke atas piringnya Biar gampang makannya Ini sebenarnya juga ada kuahnya Kuahnya kita tuang sedikit aja ke nasi-nasinya Wah Sekarang langsung aja dicoba Seperti apa Keriuk-keriuk dari Gule Goreng ini Bismillahirrohmanirrohim Keriuk banget Nah, sekarang coba dimakan dengan nasinya ya Ini nasinya sudah saya tuangin dengan kuah Sedikit-sedikit gitu Langsung dicoba yuk Bismillahirrohmanirrohim Rasanya benar-benar unik nih Jadi biasanya Gule itu kan Daging-dagingnya Dimasak bareng dengan kuahnya Terus disajikan gitu aja Nah ini daging-daging Yang sudah dimasak tadi Diambil Digoreng sampai Kering Meripik banget Nikmat banget sih ini Rek Alhamdulillah Makan siang yang lezat Dan Insya Allah juga bergizi Kalau kolesterolnya Insya Allah gak apa-apa Kalau dibarengi dengan olahraga Sate buntelnya sekarang Sate buntelnya Itu dalamnya empuk banget Terus rasanya gurih banget Dari sate buntel itu Terbuat dari daging kambing Yang dicacah Terus dibuntel dengan lemak-lemak kambing Terus dibakar Bumbunya simpel Cuman kecap Ada irisan Tomatnya Ada irisan Bawang merahnya Simpel Tapi Nikmat banget Di pelirik kesini Terus dimakan dengan nasinya yuk Nah ini Pengalaman pertama juga nih Makan gulih Tapi mulu Suka ada keropoknya Supaya Lebih nikmat Kita tuntaskan Makan siang yang komplit Di Solo nih Sate buntel Gule goreng Nikmat banget Gula goreng Kok nah ini suapan terakhirnya gula goreng sama sate buntel sama nasinya sama kuah gulis sedikit alhamdulillah sudah tuntas ya teman-teman satu porsi gula goreng yang saya makan dengan nasi dengan sate buntel dengan kuah gulis sedikit dilengkapi dengan kerupuk yang kriuk-kriuk rasanya muantap banget buat makan siang cocok banget nah tadi makannya gula goreng sama sate buntel sekarang minumnya es beras kencur biar suaker bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah nikmat banget Kang Pardi hai gimana sate buntelnya ini pengalaman pertama saya makan sate buntel yang memang rasanya ini mantap jadi dagingnya itu enggak let gitu loh si cakot itu langsung bebel pokoknya mantap silahkan datang aja ke sini ke warung masak ya nah teman-teman itu tadi pendapat Kang Pardi Prabowo tentang sate buntel di sate kambing Pak Samen di Solo sini ini adalah pengalaman Kang Pardi yang pertama kali makan sate buntel dan menurut dia ternyata rasanya juga muat oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa like share dan subscribe jika belum kalau teman-teman punya rekomendasi makanan yang mantap untuk dicoba baik itu di warung di resto street food maupun ketika ada pedagang-pedagang kecil yang memerlukan pertolongan kita semuanya silahkan tulis di bagian komentar insya Allah nanti kalau ada waktu kalau ada kesempatan kalau ada kesehatan dan kalau ada rezeki akan saya coba ke sana tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif terus berbuat baik dan tetap berhati Indonesia semoga kita semuanya semakin sukses dadah selamat menikmati selamat menikmati